Intro Ya, Pemirsa StrabisTV Untuk segmen selanjutnya Kita akan lanjutkan pemberincangan Dengan kan Vincent ini Sebagai seorang Marketing Manager yang Sudah begitu handal dan Memang diandalkan ya sama yang Pemiliki disini ya Kali ini kita ada di galerinya Premium ya galerinya premium Nah ini ada sesuatu apa nih yang disebutkan Premium dan apa yang bisa Membedakan dengan yang lainnya Premium ini dari sisi apa dan ada Mungkin ada sebuah konsep yang Benar-benar dibuat Image tersendiri oleh Owner dan pemilik disini Galeripadipremium Bepati Kusmi ini Sebenarnya awalnya ketika Kita sadar betul, kita aware Bahwa segmen yang datang Bati Kusmi itu berbelanja Tidak hanya dari satu segmen Tapi semua segmen Mulai dari segmen yang Low, Middle sampai yang Exclusive Jadi semua orang, semua golongan Bisa masuk kesini ya Ada pengkerasannya gitu ya Makanya kita hadirkan Bati Premium untuk memanjakan Konsumen kita yang segmennya Eksklusif Karena kita tahu Tidak bisa kita Berikan dengan produk-produk yang Carinya yang premium Tapi kita sediakan Bati yang biasa Makanya kita hadirkan Bati Premium dengan konsep Klasik, eksklusif Ini tipe-tipenya atau Bati-bati apa aja nih kalau yang di premium Mungkin pasti bedalah ya Betul, di galeri Bati Premium ini Kami menyediakan produk-produk Bati Kulis tentunya Dan juga Bati Sutra Khusus ya kalau Bati Kulis, Bati Sutra Iya, semua Bati Kulis dan Sutra Kami sediakan di galeri Bati Ini contohnya Ini Bati Kulis Mas Cilu Bati Nama coraknya apa nih? Ini bunga-bunga Ini bunga-bunga Kalau yang disebut premium Berarti harganya premium juga dong Oh iya Kalau yang ini berapa nih? Yang ini Kitaran harganya sekitar Hampir satu juta Hampir satu juta Oke Hampir satu juta Dan memang Peminatnya juga banyak gitu ya Banyak Banyak yang suka Karena melihat Partik Kulis ini kan Memang handmade banget Handmade banget Handmade banget Satu corak ini Mungkin tidak banyak Dengan dibikin ya Iya, kalau partik Kulis ini Exclusive premium Oke oke Jadi hanya ada satu Iya Selanjutnya Kira-kira konsep Apa ke depan Dan harapan ke depan Setelah Sudah dibikin Kelas premium Gitu ya Ada pengembangan ke polimer Ke penuh-penuh yang lainnya Kira-kiranya Sesiapa lagi Kira-kiranya Pasti udah banyak lah Ide-ide di diri anda Atau dengan mas Cilu sendiri gitu ya Iya Kedepan kami ingin terus Memperbaiki Dan terus melengkapi Dari minat konsumen kami Iya Kami ingin menyediakan beberapa Experian yang berbeda Untuk konsumen kami Karena kami sadar betul Konsumen yang datang Di Bandik Resmi ini Kebanyakan dari wisatawan Oh dari wisatawan 90% yang datang Adalah wisatawan Gimana wisatawan itu Aksing dan lokal juga Betul Aksing dan lokal juga Hatil di sini Makanya kita menyediakan Kedepan itu ada Kelabuhan Konsep pelabuhan Kita sediakan di Bandik Resmi Terus juga Kita menyediakan Kuliner lokalnya itu Di dalam store Wow mantal Jadi konsumen datang Itu sudah dikonsepkan ya Dari sekarang ya Betul Karena memang kita sadar betul Setiap waktu Setiap saat Pasti banyak perubahan Perubahan permintaan pasar Dan memang kita yang harus menyusui Betul Oke Jadi itu Inovasi dan kreativitas Serta Konsep-konsep ke depan Yang kiranya akan menjadi inspirasi Untuk konsumen juga Dan buat Tentunya Buat Para wira usaha Sahabat-sahabat Sahabat Di mana Ya Dan saya ingin Satu juga Nanti kita Sambung ke Segment berikutnya Dengan sebuah Obrolan yang Lebih menarik lagi Dan tentunya Ini ada sesuatu yang Beda Dan belum Sangat membuat kita penasaran Dari Bandik Resmi Dari Bandik Resmi